Intro Kegiatan sosial dalam rangka melawan COVID-19 terus dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Kali ini Polres Metro Jakarta Utara menyeluruhkan paket bantuan kemanusiaan berupa sembako di Kelapa Gading dan Warakas. Kapolres Metro Jakarta Utara yang diwakili oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Aris Andi mengatakan pihaknya menyalurkan 500 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 di dua wilayah tersebut. Diharapkan dengan disalurkannya bantuan ini dapat meringankan beban warga selama masa pandemi COVID-19. Hari ini kita menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sebanyak kurang lebih 500 paket yang kita bagikan di wilayah Kelapa Gading dan di Kecamatan Warakas, Kecamatan Hanjung Priuk. Semoga dengan dukungan ini dapat meringankan beban masyarakat terkait dengan dampak COVID-19 ini. Dan kita berharap masyarakat tenang tetap mengikuti semua arahan dari pemerintah terkait dengan penyebaran masalah COVID-19 ini, penanganan masalah COVID-19 dan kita berdoa bersama semoga COVID-19 ini dapat segera berakhir dan masalahnya bisa beraktivitas seperti sejauh. Kami atas nama keluarga besar MW040 orang warakas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran kongres Jakarta Utara yang telah peduli kepada warga kami yang terdampak COVID-19 dengan bantuan berupa paket sembaku 200 paket yang mencapai pada MW040 ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali kepada warga kami dan kami juga semoga dengan harapan wabah ini bisa segera berakhir sehingga kondisi kita perekonomian warga juga bisa membaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.